Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahsan Kali ini aku mau bahas tentang salah satu tokoh jahat yang ada di manga dan anime Tokyo Revengers Kisaki Teta, karakter yang menyebabkan geng Toman menjadi geng kriminal di masa depan Kisaki memiliki otak yang sangat cerdas, ahli dalam perencanaan, licik dan juga cerdik Bikin Takemichi berulang kali gagal mengubah masa depannya dan harus bolak-balik masa depan dan masa lalu Siapakah Kisaki Teta, seberapa kuat dia, kenapa Kisaki menjadi jahat dan membunuh Hina Kita akan bahas tuntas di video ini, mulai dari awal cerita sampai akhir hayatnya Sebelum masuk ke pembahasan, aku putar intronya dulu Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, aku kasih peringatan dulu nih Video ini akan mengandung banyak spoiler yang bersumber dari manga Tokyo Revengers Buat kamu yang cuma nonton animenya doang dan ngerasa terganggu dengan spoiler, bisa close video ini Tapi buat kamu yang gak terganggu sama spoiler atau penasaran dengan pembahasannya Yuk langsung lanjut nonton video ini Kisaki Teta Karakter ini pertama kali muncul di timeline masa depan Sebagai wakil ketua geng Tokyo Manji mendampingi Maiki Dan ternyata setelah Takemichi balik ke masa lalu Belum ada anak yang bernama Kisaki di dalam geng Toman Sosok Kisaki muncul di hadapan Takemichi pertama kali adalah ketika mereka berpapasan di pinggir sungai Dan Takemichi ngerasa sedikit gak asing dengan wajah Kisaki Siapa sih sebenarnya Kisaki Teta? Kisaki adalah dalang dibalik semua keburukan yang dialami Takemichi di masa depan Kepintaran Kisaki dalam menyusun strategi sangatlah sempurna Sampai-sampai Takemichi harus berulang kali balik ke masa lalu demi mencegah rencana Kisaki Kisaki berambisi untuk menguasai geng anak berandalan di Jepang Tapi karena sadar dia gak sekuat itu Kisaki menggunakan kecerdasannya untuk menyusun rencana dan siasat Akhirnya dia bisa masuk ke geng para berandalan lewat kerjasamanya dengan Osanai Pemimpin geng Mobius Saat itu Kisaki sadar kalau hanya dengan Osanai dia tidak akan mampu mencapai posisi puncak Dan dia menemukan sosok yang bisa membawanya ke tujuan tertingginya Yaitu Maiki, pemimpin geng Tokyo Manji Kisaki pun menyusun siasat lagi agar bisa menjadi orang terdekat Maiki Rencana demi rencana dilakukannya Andai saja Takemichi bukan dari masa depan Maka semua keinginan Kisaki akan berjalan dengan lancar Banyak hal yang dilakukan Kisaki Mulai dari menyulut pertengkaran antara Mobius dan Toman Membentuk geng besar bernama Valhalla Menyusup ke Toman sebagai ketua divisi 3 menggantikan Pacin Bahkan membujuk Kurokawa Izana dan geng Tenjiku untuk menyerang Toman Dan tentu saja Kisaki tidak sendirian menjalankan misinya Dia selalu ditemani pion kebanggaannya yaitu Hama Suji Soal Hama nanti kita bahas di video lainnya Satu hal yang menakjubkan lainnya yang dimiliki Kisaki adalah Dia mampu menggait hati orang-orang untuk melakukan apa yang Kisaki inginkan Hasutan Kisaki berhasil menggerakkan Pacin untuk menusuk Osanai Menghasut Peian agar menentang Draken Membuat Kiyomasa menusuk Draken Manasin Kazutora untuk membunuh Baji Dan juga bikin Yuzuha ingin menusuk Taiju Pokoknya Kisaki ini orangnya pintar banget mempengaruhi orang Seperti yang telah kukatakan di awal Sebenarnya Kisaki bukan orang yang kuat Gak mungkin Kisaki bisa mengalahkan Draken atau bahkan Maiki Kalau kekuatannya mungkin setara sama Takemichi lah Soalnya dia pernah adu gelut sama Takemichi setelah kematian Izana Tapi meskipun gak terlalu kuat Kisaki memiliki otak dan strategi yang emang sangat matang Sehingga dia bisa sampai di posisi puncak geng berandalan Kisaki bisa melakukan kejahatan tanpa harus mengotori tangannya sendiri Dan juga Kisaki tidak akan segan untuk membunuh seseorang yang menghalangi rencananya Kisaki tidak pernah punya rekan Semuanya hanya dianggap sebagai bidak baginya Bahkan seorang hama sekalipun hanya dianggap bidak oleh Kisaki Tokoh yang jahat banget dah Cocok banget jadi vilain utama di Tokyo Revengers Kenapa Kisaki berniat menguasai geng berandalan di Jepang Ceritanya berhubungan sama kenapa dia menjadi jahat dan membunuh Hina terus-menerus Hingga Takemichi lelah bolak-balik untuk mengubah masa depan Semasa kecil Kisaki Teta adalah anak yang sangat pintar di bidang akademis Tapi dia culun dan gak bisa bergaul Selain itu anak-anak di sekitarnya juga tidak ingin berteman dengan Kisaki Ya dijauhi gara-gara kepintarannya di atas rata-rata anak seumurannya Semua bermula ketika Kisaki masih berada di bangku SD Dia adalah anak yang pintar dan serius di sekolah Saat itu kebetulan Hina satu bimbingan dengan Kisaki Meskipun Kisaki sangat kaku dalam bergaul Hina masih mau ngobrol dan pulang bareng Kisaki Eh Kisakinya malah baper dan menyukai Hina Udah gitu dia pede banget lagi kalau Hina juga suka padanya Sampai suatu saat Kisaki dan Hina pulang dari bimbingan Hina ngelabrak anak-anak yang sedang menyiksa kucing Dan setelah itu sepertinya Hina akan diserang oleh sekelompok anak tersebut Kisaki yang ngerasa dirinya lemah hanya bisa menonton tanpa berani membantu Hina Di saat itulah Takemichi datang untuk menolong Hina dengan keren Meskipun akhirnya Takemichi kalah tapi sejak saat itu Hina menyukai Takemichi Kisaki yang merasa kalah dengan Takemichi tidak tinggal diam Dia membuntuti Takemichi dan tahu kalau impian Takemichi adalah menjadi orang terkuat di lingkungan berandalan Jepang Kisaki akhirnya memiliki tujuan yang sama dengan Takemichi Karena dia mengira kalau dia bisa mencapai posisi itu dia bisa mendapatkan hati Hina Lalu kenapa Kisaki terus membunuh Hina di masa depan? Jawabannya adalah karena dia ditolak oleh Hina Ketika Kisaki sudah berada di posisi puncak di masa depan Kisaki mencoba untuk nembak Hina Dan tentu saja Hina menolaknya karena masih menyukai Takemichi Itulah alasan mengapa Kisaki membunuh Hina Kisaki telah merasa berjuang selama 12 tahun demi bisa bersama dengan Hina Tapi semua usahanya berujung kegagalan Daripada tidak bisa memiliki, mending dibunuh sekalian biar gak ada yang bisa memiliki Hina Bagaimana kematian Kisaki? Nah, berkat Takemichi yang kembali ke masa lalu berulang kali Akhirnya Takemichi bisa mencegah semua rencana Kisaki Dan semua niat buruk Kisaki pun terbongkar Saat itu Kisaki telah membunuh 3 orang dan dalam keadaan terpojok Bahkan saat itu Kisaki sadar kalau dia bukanlah tokoh utamanya Karena semua rencananya digagalkan Takemichi Kisaki terus kabur dari kejaran Takemichi Tapi nasib buruk menimpanya Yaitu sebuah truk menabrak dirinya sampai sekarat Dan akhirnya Kisaki pun mati di sana Sungguh akhir hidup yang sangat tragis dari seorang penjahat sejenius Kisaki Mungkin cukup sampai sini aja pembahasannya Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers dan pengen tahu kelanjutannya Bisa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya Makasih udah nonton video ini sampai akhir Kalau ada pembahasan menarik tentang Tokyo Revengers lainnya Komen di bawah ya, komenmu sangat membantuku Kalau kamu ngerasa video ini bagus Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Sampai jumpa di video Anime Asik selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini